Sedara mantan Menteri Pertanian Syarul Yassin Limpo dan Direktur Alat Mesin Pertanian Kementerian Pertanian Muhammad Hatta diperiksa di Barres Krim Polri terkait dengan kasus sedugaan pemerasan yang melibatkan Ketua KPK Firly Bahuri. SYL dan Muhammad Hatta tiba di Barres Krim Polri dengan mengenakan rompi oranye dan tangan di Borgol. SYL dan Muhammad Hatta diperiksa oleh penyidik gabungan dari Direkturat Tindak Pidana Korupsi Barres Krim dan Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Pengacara SYL, Jamaludin Hudubun menyebut SYL diperiksa sebagai saksi korban pemerasan. Sesuai dengan pindangannya itu dalam kaitan dengan pemeriksaan di lantai 6.000. Terkait apa Pak Pak? Dugaan beliau sebagai saksi korban ya, terhadap dugaan dengan pemeriksaan. Sebelumnya saudara usai menjalani pemeriksaan di KPK, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo hanya menganggukkan kepala saat ditanya soal pertemuan dengan Ketua KPK di Kertanegara Jakarta Selatan. Syahrul Yassin Limpo tidak secara tegas menjawab pertanyaan awak media terkait dengan pertemuan tersebut dan tidak menjawab secara rinji. Terima kasih Pak. Sementara Dewan Pengawas KPK kemarin memeriksa dua pegawai Kementerian Pertanian terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua KPK Firly Bahuri terhadap Syahrul Yassin Limpo. Selain itu Dewas juga memeriksa sopir dan ajudan Syahrul Yassin Limpo. Menurut anggota Dewas KPK Alberti Naho, Dewas KPK akan memeriksa satu pegawai Kementerian Pertanian lagi. Bagaimana? Bagaimana? Empat-empatnya sudah dipiksa Rini. Bagaimana? Demarética... Bagaimana apapesa... Apapesa... ... Terima kasih.